Penduduk Lampung sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang religius. Ini ditandai dengan berdirinya beberapa masjid tua. Di tahun 1888, berdiri Masjid Al-Anwar di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, yang didirikan oleh Daeng Sukiman. Dan Masjid Al-Yakin, yang terletak di Jalan Raden Intan, dibangun tahun 1932. Mohon untuk kawad mudun, para penghubung, mohon mudun. Kerukunan umat beragama terlihat pula pada gereja Merturia, yang didirikan di zaman kolonial Belanda. Gereja ini terletak di pusat perbelanjaan Pasar Bambu Kuning, kota Bandar Lampung. Gereja Katedral Kristus Raja, gereja yang didirikan setelah didirikannya, Vertikan Lampung, menjadi Prefektur Apostolik Tanjung Karang. Wisata religi berupa Vihara, Terdapat di Jalan Kakak, nomor 32, Teluk Betung Selatan, yang didirikan tahun 1850, dan merupakan Vihara tertua di Bandar Lampung, dengan altar utamanya adalah Dewi Kwan Im. Masjid tertua di Bandar Lampung, Al-Furqan. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun berfungsi sebagai tempat kegiatan masyarakat, seperti resepsi pernikahan. Di masjid ini pula, pengajian masjid taklim Rahmat Hidayat, yang diketuai oleh Ibu Eva Duyana Herman HN, rutin mengundang masyarakat untuk mendengarkan ceramah yang diberikan oleh para ustadz dari tingkat nasional. Tugu pengantin yang berada di perempatan menuju Masjid Al-Furqan, dan pemerintah kota Bandar Lampung, dijadikan wisata kuliner. Hal ini terlihat pula di sekitar Tugu Gajah. Setiap minggu, menjadi daya tarik masyarakat, dengan adanya acara Kavri Day. Bagi para pedagang, keramaian ini dapat dijadikan untuk menambah openset mereka. Untuk yang ingin mencari oleh-oleh dan kerajinan khas Lampung, Galeri Dekra Nasda Kota Bandar Lampung di Jalan Majapahit Kota Bandar Lampung, menyediakan macam-macam souvenir, kerajinan, dan sulam usus. Dengan berbagai motif menarik yang telah dimodifikasi, sehingga harga yang mahal terbayar dengan kepuasan konsumen. Kain tapis yang memiliki berbagai corak dan ornamen berpadu dengan batik Lampung, dengan harga yang relatif murah, namun kualitas tetap terjaga. Merupakan tempat penampungan air yang dibangun pada masa kolonial Belanda, yang awal abad ke-20 dijadikan tempat penampungan air untuk dialiri ke kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah orang Belanda, serta kaum priai sebagai jaringan air bersih yang digunakan perusahaan air minum Kota Bandar Lampung. Jembatan Beton Jembatan ini merupakan jembatan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1934. Taman Dipanggah, Taman ini adalah monumen Krakatau. Ketika Krakatau meletus di tahun 1883, lampu apung atau suar laut di Teluk Lampung terbawa tsunami dan akhirnya terdampar di Taman Dipanggah ini. Jembatan Beton 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 Jembatan Beton